ya kita intip saja ya kita intip saja nah kita intip saja oke nah alatnya kok nyernah ya lagi ngerti ini ya alat ini dibungsikan untuk apa? alat ini dibungsikan untuk oke sebelum kita lanjutkan video ini ya di CH Motor Madiun menyediakan remap ya ya supaya motor lebih bertenaga yang ini tambah full nah untuk saat ini baru tersedia tipe motor Honda nah motor apa aja itu bisa lihat di layar kaca dan untuk biaya remap sendiri itu bisa nyampe kurang lebih 500.000 rupiah tergantung motornya apa dulu dan kita akan mengecek kondisi motor apabila ingin melakukan remap oke selamat sore kita ketemu lagi di channel lepmono ya kabar ya oke kali ini kali ini di CH Motor itu kedatangan paket nah isi paket ini apa sih? nah kita buka saja ya lep tapi ini kayaknya ada ada cairan isi keopon lah ini gak tahu kita buka satu persatu ya lep kita buka satu persatu saja kira-kira kira-kira itu isinya apa? nah ini cara ini buka piyeng kenal ya sek kita buka saja isinya itu apa? oke dan buat temen-temen nah buat temen-temen yang lagi ngopi ini biasanya sangat suka lihat video lepmono ini ya oke oke nah ternyata itu yang pertama isinya isinya apa ini lep? duduk nah ini lep splash contact planner nah ini fungsinya untuk pembersihan kayak soket-soket gitu lep ya pembersihan kayak soket-soket nah ini ada gambar ya lep ini bersihnya soket-soket sejenis ya oke ini bisa dibungsikan untuk motor-motor injeksi seperti itu ya lep oke sekarang selanjutnya apa sih keopon sih oke si kita buka dulu kita buka dulu apa temen-temen ya apa ini sini kIK si se 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 kiro-kiro ini sini apa 把 ini comun maybe nah kita buka saja kira-kira itu isinya apa? jangan sampai kalau isinya bahan peledak ya lep he prêt he prat kita buka saja kira-kira isinya apa ini ini sebentar kita buka ini ada sebentar sebentar buka kalau kardusnya ada yang ada ya kita buka saja di kardus satunya ini nah ini kira-kira apa isinya ya kira-kira isinya apa ini oh kalau yang ini kalau ini apa sih fungsinya kita buka kita intip saja kita intip saja kita intip saja oke nah alatnya kok nyerenah ya lagi ngerti alat ini dibungsikan untuk apa alat ini dibungsikan untuk melepas ban jadi sekali cukit dia itu langsung muter se nah kalau mau tahu video ini ya nanti kalau sudah terpasang di alatnya kita videokan mungkin mudah-mudahan sempat untuk memvideokan ini adalah alat pelepas eh ban supaya peleknya itu tidak terjadi penyok ataupun tidak terjadi luka nah ini alatnya menyebut ban ini alatnya lengkapnya ya nanti kalau jadi ya sabar sih oke oke sekarang selanjutnya oke sekarang selanjutnya ini apa ini ini oleh hendian apa ini bukan bukan lagi hendian berhadi ya oke selanjutnya kita buka lagi yang satunya ini agak tipis ini kok kayak plat nomor ini plat nomor apa oke kita buka saja nah nakai oke sekarang kita buka wow ternyata itu kunci bintang L yang satu set itu satu set dan kebanyakan kunci bintang itu yang biasa itu tidak ada lubangnya ini nah tidak ada lubangnya di tengah ini dan ini lubang-lubang di tengah itu kan untuk membuka yang motor-motor injeksi itu motor-motor baru itu kebanyakan kan kunci bintang yang ada yang tengahnya itu harus berlubang oke jadi nengar oke Lek dan jadi segitu saja ya Lek ini untuk pembersih kayak soket-soket kemudian untuk alat pelepas ban nantinya ya supaya tidak melukai si pelek ya tidak terjadi luka pada pelek oke kemudian ini adalah kunci bintang set dari ukuran sekian sampai sekian ya kecil sampai besar nah ini ada ada tulisannya oke oke segitu saja ya Lek terima kasih salam gubrat oli dari Lek Mono selalu semangat Lek semoga selalu bahagia dan dilancarkan rizkinya oke Lek selamat sore oke